Mengacak kepada diri saya sendiri sebagai seorang peternak pemula, saya melihat bahwa butuh adanya suplai ilmu dari banyak peternak yang lebih senior, banyak peternak yang banyak ilmunya begitu ya. Kita mengambil ilmunya dan kemudian kita praktekkan ke kandang kita, mana yang bisa kita praktekkan, baik itu dari segi manajemen kandangnya, baik itu dari segi marketingnya yang terpenting, baik itu dari segi efisien dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Haidar Ali, saya dari Santri Farm, beralamat di Nyuruk Gulung, Kecamatan Kandangan, Kediri. Jadi di unit peternakan disini, kalau Santri Farm disini bergerak di peternakan dan di pertanian, kalau di sisi peternakannya kita bergerak di fetening dan di breeding juga. Jenis domba yang ada disini ada sufok, terus ada lokalan. Kandang yang digunakan disini ini kita menggunakan kandang manggung ya atau baterai ya biasanya, karena agar supaya kalau fetening itu dia lebih mudah untuk gemuk, karena dari cara dia bergerakan tidak terlalu banyak bergerak. Nah sedangkan untuk yang breeding kita menggunakan kandang koloni yang sering dikenal namanya koloni begitu ya, dalam artian satu jantan dan diisi beberapa betina begitu. Manfaat dari kandang koloni kita tidak perlu ribet-ribet ya, tidak perlu ribet-ribet untuk mengawinkan antara jantan dan betina begitu, itu manfaatnya. Lebih efisien sih kita melihatnya, namun ketika kita melihat sudah ada yang bunting, yakin bunting, maka kita bisa pisahkan di kandang baterai begitu. Pakannya untuk yang fetening, untuk yang fetening kita pakannya ini ada jagung giling, ada seratnya kangkung kering, ada bungkil gedele, terus ada kopra dan polar, terus ada ditambahnya premik dan garam. Itu untuk yang fetening, untuk yang di breeding kita menggunakan rumput odot, indigo vera, kaliandra begitu. Kalau keunggulan dari pakan, karena saya adalah pemula begitu ya, saya adalah pemula di bidang peternakan, maka saya mengambil ilmu dari guru begitu ya. Dan di situ keunggulan dari pakan ini menghasilkan bobot dan daging yang berkualitasnya baik begitu. Nah, satu hari kita menggunakan sistem satu hari dua kali makan, pakan pagi dan pakan sore, gitu. Terus berapa banyak? Kalau yang fetening kita kalkulasi sekitar 0,7, 0,7 kilogram. Tetapi di dalam pembuatan takaran pakannya saya menggunakan 1 kilo. Kenapa 1 kilo? Kan ada sisa tuh, 0,3. Nah, 0,3-nya saya supply untuk yang breeding. Karena breeding ketika saya pakai yang indigo vera, kaliandra, ataupun rumput odot yang saya tanam sendiri, saya merasa sepertinya butuh nutrisi lebih. Makan 0,3 kilo tadi saya supply untuk yang breeding. Nah, sedangkan untuk berapa rupiah? Nah, untuk rupiah memang setelah saya sebutkan tadi ya, beberapa komposisi memang terkesan agak mahal ya, 4.000 atau sampai 4.500. Itu kalkulasi per kilonya, begitu. Awalnya di bulan September tahun 2021 saya memulai pertanakan ini, saya menggunakan tenaga 0 rupiah. Dalam artian saya menggunakan tenaga saya sendiri, Wani Soro. Karena bahasanya anak-anak pemuda itu pokoknya gas pol, remblong, semangat. Nah, itu yang saya gunakan. Jadi, waktu bulan September, Oktober, November, 3 bulan itu saya tidak menggunakan anak kandang. Karena sistemnya masih breeding. Namun ketika masuk bulan Desember awal, saya mulai proses vetening, maka saya menggunakan anak kandang. Karena di dalam lingkup usaha, di Santry Farm ini tidak hanya lingkup petanakan saja, tetapi ada juga lingkup pertanian. Baik itu tebu, pengolahan jagung, dan segala macamnya. Kesulitannya, kalau awal jelas ada kesulitan karena harus menyesuaikan. Menyesuaikan mana yang makannya rumput, mana yang makanannya vetening, begitu ya. Tetapi semakin berjalan, semakin berjalan, semakin terbiasa. Bisa karena terbiasa itu sudah menjadi hal yang wajar. Karena sebagai seorang pembelajar memang harus menyesuaikan dengan berbagai macam keadaan. Saya memang punya cita-cita besar di Kecamatan Kandangan itu, khususnya di Dusun Genengan, Desa Jerukgulung. Saya punya cita-cita besar untuk memperbaiki atau membantu dari segi perbaikan pendidikan. Kualitas pendidikan di, karena pendidikan yang kita tahu, pendidikan adalah sumber dari seorang anak begitu ketika tumbuh besar. Maka nama Santry Farm itu saya namakan agar ketika nanti, ketika nanti ini sudah berjalan, saya juga bisa membuat lingkup-lingkup pendidikan seperti perpustuhan kecil. Nah, langkah konkretnya sekarang, saya menemukan Santry Farm karena setiap mbakda maghrib, itu saya ada ngaji sama anak-anak kecil, mbakda isya ada belajar bareng. Nah, saya sampai tengah malam, seperti itu. Tips sukses breeding dan fattening yang sedikit saya pahami, itu karena saya kan termasuk peternak pemula. Yang pertama, kita harus memastikan suplai ilmu di dalam seorang peternak. Terutama saya, karena saya mengajak kepada diri saya sendiri sebagai seorang peternak pemula, saya melihat bahwa butuh adanya suplai ilmu dari banyak peternak yang lebih senior, banyak peternak yang banyak ilmunya begitu ya. Kita mengambil ilmunya dan kemudian kita praktekan ke kandang kita. Mana yang bisa kita praktekan, baik itu dari segi manajemen kandangnya, baik itu dari segi marketing yang terpenting, baik itu dari segi efisien dan lain sebagainya. Motivasi untuk para pemuda dan pemudi ya, maka kita jangan melihat sesuatu itu gampangnya saja begitu ya. Karena sesuatu di dunia ini tidak ada instan gitu ya. Mie Indomie saja yang katanya mie instan, kita membuatnya harus menunggu sekian menit untuk airnya mendidih, sekian menit untuk mengaduk, sekian menit untuk mentiris dan mengaduk dan makannya dan cuci piringnya segala macamnya. Dalam artian ketika kita belajar peternak, maka pemuda-pemudi harus memahami bahwa kita terjun di dunia makhluk hidup gitu ya, dimana kita tidak instan. Makhluk hidup itu ada yang sakit, ada yang tau-tau makannya lahap, tau-tau makannya sedikit. Nah itu harus kita rawat begitu ya. Kita harus mencintai, berusaha mencintai hewan tersebut. Agar supaya hewan itu bisa kita pahami, mudah kita pahami. Tapi kalau dari awal kita sudah sulit untuk menerima, wah aku pokoknya maunya instan segala macam, nah itu sudah sulit. Karena kita sudah boro-boro ini ya, boro-boro ingin untung banyak begitu. Kita sendiri saja melihat usaha kita sendiri itu tidak merawatnya, tidak ngopeni begitu ya bahasanya. Terima kasih sudah menonton video dari kami, Santri Farm, yang diliput oleh teman-teman Geper. Nah, jangan lupa teman-teman juga like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Khususnya para pemuda dan pemudi yang nonton video ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas beritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.